Ketika pidato presiden Soekarno yang berbahasa Inggris dipuji oleh banyak pemimpin-pemimpin dunia, ada sosok ketutantri sebagai penyusunya. Ketutantri yang lahir dengan nama Muriel Stuart Walker lahir di Glasgow, Scotlandia, Britannia, Raya, dan kemudian berimigrasi bersama ibunya ke California, Amerika setelah Perang Dunia Pertama. Ia bekerja sebagai penulis naskah di Hollywood antara tahun 1930 hingga 1932. Ia juga menikah dengan seorang pri Amerika yang bernama Carl Jennings Persson yang kemudian wafat pada tahun 1957. Pada tahun 1932, ketutantri meninggalkan Amerika Serikat untuk memulai hidup barunya di sebuah pulau di Indonesia yang bernama Bali. Ia bermigrasi ke Bali di awali karena sedang gudak dengan dirinya sendiri. Lalu ketika ia berjalan di Hollywood Boulevard di depan sebuah gedung bioskop. Perempuan ini memutuskan untuk membeli sebuah karcis film yang berjudul Bali The Last Paradise. Sekeluarnya dari gedung bioskop itu, perempuan ini seperti menemukan hidupnya. Hanya beberapa menit seusai film itu kelar ditonton, ia sudah punya keputusan bulat pergi dan menetap di Bali. Beberapa bulan berselang dengan mengendari sebuah mobil yang dibelinya dari Batavia, ia tiba di surga terakhir yang diimpikannya, yaitu pulau Dewata Bali. Dia mengendari mobilnya hingga dia kehabisan bensin. Dan kemudian mobilnya persis berhenti di depan sebuah istana raja yang ia sangka itu adalah sebuah pura. Mbak sebuah dungeng, ketika ia memasuki istana, ketutantri disambut oleh seorang raja yang berada di istana tersebut. Dan kemudian ia diangkat menjadi anak angkatnya. Dan kemudian ia diberi nama oleh sang raja itu dengan nama ketutantri. Berbeda ketika ia di Bali, ia juga punya nama lain, yaitu Surabaya Su. Begitu pers di Singapura, Australia, dan beberapa belahan bumi yang lain mengenalnya. Julungan itu tersambir karena pilihan sadarnya untuk memilih berjuang membantu rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan yang total. Di Surabaya ia dikenal sebagai penyiar radio yang dioperasikan oleh para penjuang arah-areh Surabaya pimpinan Bung Tomo. Ketika di Surabaya pertempuran pecah pada bulan November, ia berada di tengah-tengah para penjuang Indonesia yang sedang kerasukan semangat kemerdekaan. Perkenalannya dengan dunia politik yang ada di Indonesia sendiri dimulainya ketika ada diskusi-diskusi intent dengan anak agung Nura, putra tertua raja yang mengangkatnya sebagai anak. Nura adalah pangeran Bali yang pernah mengecap pendidikan di Leiden dan di Universitas Heidelberg di Jerman. Ketika Jepang mendarat di Bali, ia berhasil mengeloskan diri ke Surabaya. Di sana ia mulai menjalin kontak dengan jumlah orang-orang yang bersimpati pada pergerakan anti-Jepang. Ketika akhirnya ia ditangkap, diinterogasi berbulan-bulan lamanya, dan kemudian ditanyai tentang aktivitas bawah tanahnya, disiksa, dan hampir dieksekusi, dia tetap bungkam. Pada saat kesehatannya menurun ke tintik nadir yang terakhir, ia pun dikirim ke rumah sakit. Dan di sanalah ia mendengar kabar diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sewaktu pemerintahan Indonesia pindah ke Jogja, ketu tantri pun ikut pindah ke Jogja. Di sana ia bekerja pada kantor Menteri Pertahanan yang ketika itu dijabat oleh Hamer Sarifuddin. Ia pernah menuliskan Pindah Tu Soekarno. Sekali waktu, ia juga menjadi seorang agen spionase yang berhasil menjebak komplotan pengkhianat bangsa pada saat itu. Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan dan koresponden dari berbagai kantor berita, media masa di luar negeri, ia dipilih oleh pemerintah Indonesia pada saat itu untuk mengisahkan bagaimana rakyat begitu bersemangat mendukung perjuangan. Dan betapa dustanya atau bohongnya propaganda Belanda yang menyebutkan bahwa pemerintah Soekarno-Hatta sama sekali tidak ditukung oleh rakyatnya. Dari sanalah julukan Surabaya Sulahir. Kestiaannya yang tanpa takut membuat Ketut dipilih pergi ke Singapura dan Australia untuk melakukan kampanye dan menggalang solidaritas internasional. Tanpa visa dan paspor, dengan hanya bermodalkan kapal tua yang dinakodai oleh seorang, nakodai Inggris. Ketut berhasil lolos dari pelukade kapal laut Belanda. Dari Singapura, ia pergi ke Australia untuk menggalang dana. Melakukan propaganda agar rakyat Australia memboikot Belanda. Selama di sana, ia berhasil menggalang sebuah demonstrasi mahasiswa di perwakilan pemerintahan Belanda yang ada di Australia. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf-maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!